Selamat pagi anak-anak semua, semoga pada pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Sebelum Bapak menjawabkan bateri pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hai anak-anak semua, perkenalkan nama Bapak, Bidhi Mandane. Kali ini kita akan belajar tentang bedan magnet. Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang hasil penemuan orsteen. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis arah bedan magnet yang ditimbulkan oleh arus istri. Nah, coba anak-anak ingat, mungkin pada pagi SMP kalian dapat materi tentang kemagnetan. Nah, pertanyaan Bapak, apa yang kalian ingat tentang magnet? Nah, untuk lebih jauhnya, sekarang coba anak-anak perhatikan tayangan video berikutnya. Oke, perhatikan anak-anak videonya. Nah, disitu yang dipusukan adalah satu buah kabel, satu jarum kompas, kemudian satu buah baterai sebagai sumber arus istri. Nah, disitu sebelum dihubungkan dengan sumber istri, maka jarum kompas berada pada posisi semula. Nah, ketika sekarang awal dihubungkan dengan sumber arus istri, maka jarum kompas mengalami berkenyimpangan. Berdasarkan video anak-anak amati tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Oke, Bapak, coba akan memberikan kesimpulannya. Nah, berdasarkan tayangan video tersebut, bahwa ketika kompas diletakkan di dekat kawar pengantar luar arus istri, maka jarum kompas akan menyimpang dari karakter semula. Jika arus istri diberhentikan, maka magnet jarum akan kembali ke posisi semula. Nah, kita ketahui bahwa jarum kompas itu akan menyimpang jika berada dalam medan magnet. Nah, berdasarkan hal tersebut, karakteristarostik itu menyimpulkan bahwa arus istri dapat menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang untuk selanjutnya, coba anak-anak perhatikan slide berikut. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menentukan arah medan magnet akibat kawar berarus. Nah, seperti bahan ayangan slide di atas, bisa kita tentukan dengan menggunakan kaitan tangan kanan. Di mana, ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Keempat dari yang lainnya, itu menunjukkan arah induksi magnet. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, arah medan magnet pada kawat melingkar berarus istri. Nah, untuk kawat melingkar berarus istri, sama juga bisa kita tentukan dengan menggunakan kaitan tangan kanan. Nah, keempat jari-nya, itu menunjukkan arah masuknya garis-garis medan magnet. Sedangkan ibu jari-nya, itu mengarah ke arah yang sama dengan arah arus. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan arah medan magnet pada kumparan berarus. Seperti yang nomor satu dan nomor dua, yang ketiga pun juga kita bisa tentukan dengan menggunakan kaitan tangan kanan. Di mana, di padan keempat jari kita, itu menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan ibu jarinya, itu menunjukkan untuk hidup utara. Bagaimana anak? Tidak jelas? Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ada dua. Yang pertama, berdasarkan hasil penemuan Orsted, itu terbukti bahwa arus listrik mengalir dalam kawat pengantar, menghasilkan medan magnet. Atau, di sekitar kawat berarus listrik, itu terdapat medan magnet. Garis-garis gaya magnet yang berada di sekitar kawat berarus, tersebut berupa garis-garis melingkar. Itu yang pertama. Simpulan yang kedua adalah, untuk mengetahui arah garis-garis medan magnet, dapat menggunakan suatu metode, yaitu, kaitan tangan kanan, seperti yang terlihat pada gambar. Ibu jari, menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan keempat jari yang lain, yang meningkari kawat, menunjukkan arah induksi magnet. Baik, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian, terkait dengan materi yang Bapak sampaikan dalam video ini, coba kalian kerjakan permasalahan berikut. Nah, anak-anak, untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, nanti akan Bapak sampaikan pada video pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anak, untuk materi selanjutnya, tentang gaya magnet, itu nanti akan Bapak sampaikan pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri dengan mengaturkan para mui shanti. Om shanti, 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 om.